Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana cara mengatasi tidak bisa login ke dalam aplikasi Telegram. Nah, banyak dari kalian yang menanyakan seperti ini dan banyak dari kalian yang mengalami hal seperti ini. Jadinya kali ini saya akan berikan tutorial atau tipsnya. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini. Lain jika kalian suka dengan videonya dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tuindah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadinya jika teman-teman mengalami masalah yaitu unable to send SMS atau kalian tuh tidak bisa login ya di dalam aplikasi Telegram ini. Jadinya di sini yang pertama kali yang kalian bisa harus lakukan yaitu kalian tuh coba cek koneksi internet kalian ya. Pastikan koneksi internet kalian tuh stabil, tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian. Jika kalian menggunakan wifi, kalian pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak yang akses atau tidak banyak yang tersambung atau terhubung ke dalam wifi tersebut. Agar jaringan kalian itu tidak bermasalah ya. Kalian tuh tinggal cek koneksi internet kalian. Kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu kalian tuh bisa klik dan tahan pada aplikasi Telegramnya. Kemudian di sini ada pilihan yaitu info aplikasi. Nah, di info aplikasi ini kalian tuh tinggal klik saja. Kemudian kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, di sini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu di sini ada pilihan yaitu namanya penggunaan penyimpanan. Nah, di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian tuh bisa mengklik hapus cheat ya pada aplikasi Telegram ini. Tujuan dari menghapus cheat ini agar sistem yang ada di dalam aplikasi Telegram ini kembali normal seperti awal ya. Kita klik saja hapus cheat. Kemudian di sini kita kembali dan di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan. Kalian tuh tinggal klik saja paksa berhenti pada aplikasi Telegram ini. Tujuan yang agar sistem yang ada di dalam aplikasi Telegramnya kembali normal seperti awal ya. Oke, kita klik saja paksa berhenti seperti ini. Nah, kemudian di sini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tinggal keluar saja. Kalian tuh tinggal pergi ke dalam Play Store ya bagi kalian pengguna Android. Jika kalian pengguna iOS kalian tinggal masuk ke App Store. Di sini kalian tuliskan saja Telegramnya seperti ini ya. Nah, di sini kalian tuh usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasi Telegram kalian tuh ke versi terbaru. Kemudian setelah kalian mengupdate atau memperbaruinya, kemudian di sini ada pilihan kontak developer ya di bawah. Nah, di sini ada email dari developer aplikasi Telegram yaitu support.telegram.org jadinya kalian tuh bisa mengirimkan pesan email yang bersintang masalah kalian ke alamat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi Telegram ini. Kalian jelaskan, kalian tuh tidak bisa login atau mengalami masalah error enable to send SMS ya. jadinya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalahnya oleh pihak developer atau pihak pengembang aplikasi Telegram ini. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips atau bagaimana cara mengatasi tidak bisa login atau ada tulisannya enable to SMS di dalam aplikasi Telegram ini. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang gila, setelah klang mas kena paham. Kalian tinggal tulis, share dengan komentar. Jika ada request tutorial atau tipsnya, kalian tinggal tulis, share dengan komentar. See you next time and bye.